Lima orang spesialis komplotan pencuri besi bekas di kota Pangkal Pinang Bangkal Belitung ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan, satu di antaranya seorang residivis. Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang bergerak cepat menangkap pelaku pencuri besi bekas yang kerap meresahkan warga Pangkal Pinang Bangkal Belitung. Meski pelaku terbilang cukup licin, namun satu persatu berhasil ditangkap di tempat berbeda tanpa perlawanan. Salah satu pelaku bertupu besar sempat menangis saat digiring ke mobil untuk menunjukkan rumah temannya beraksi. Pelaku yang satu ini ditangkap saat mengendarai sepeda motor. Ia sempat mengelak melakukan pencurian dan baru mengaku setelah melihat temannya berhasil ditangkap. Oke, ikut dulu. Hasilnya polisi berhasil menangkap lima orang dalam satu komplotan yang mempunyai peran masing-masing, di mana salah satunya seorang residivis, polisi kemudian membawa para pelaku ke tempat mereka menjual hasil curiannya untuk dijadikan barang bukti. Kami berhasil mengamankan pelaku pencurian besi milik PT. Tindindo, yang di mana besi-besi ini merupakan rangkaian daripada besi smelter. Dan besi ini diambil, dicuri oleh para pelaku ini dan dijual kepada penampung daripada besi guru. Sehingga akibat kejadian ini, PT. Tindindo merasa dirugikan dan melapor kepada Polres Mangkal Pinang. Maka kami melakukan penyelidikan dan kami berhasil menangkap kelima pelaku dan salah satu pelaku ada residivis. Para pelaku ditangkap atas laporan sebuah perusahaan yang telah kehilangan banyak besi seperti pagar dan lainnya. Kelimanya dibawa ke Mapores Pangkal Pinang untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, sementara satu rekan komplotan ini masih buron. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!